Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Hingga suatu waktu kapal mereka ditemukan oleh nelayan lokal yang mempunyai keyakinan katolik Jauh sebelumnya, Jepang sudah dijelajahi oleh bangsa katolik Portugis Di zaman ini, katolik dan protestan mereka saling bermusuhan Mendengar laporan dari warganya, penguasa lokal mengirimkan pasukannya untuk memeriksa kapal tersebut Para awak kapal lemas dan tidak berdaya karena kelaparan Namun ada yang janggang karena kapal tersebut membawa banyak senjata dan perlengkapan lainnya Seorang penguasa bernama Yoshito Ranaga, ia sangat disegani oleh anak buahnya Namun posisi ia terancam Pasca kematian Shogun Toiko terdahulunya, ada lima penguasa yang disebut dengan Dewan Regen Mereka saling berbagi wilayah di Jepang Namun Turanaga dikucilkan oleh keempat penguasa lainnya Bahkan ia diperintah untuk mengurung diri di istana Kyoto Saat menghadiri sidang Dewan di Osaka Turanaga di fitnah telah mengumpulkan kekuatan dan menambah kekuasaannya secara diam-diam Karena ia telah mengizinkan enam pernikahan sehingga wilayahnya menjadi dua kali lipat Alasan lainnya karena ibu penerus istri Shogun sebelumnya ia pindahkan ke istananya Padahal alasan adik dari ibu penerus adalah menantu Turanaga yang akan melahirkan Karena hal tersebut Dewan Regen membuat tuduhan bahwa langkah tersebut adalah sebuah tindakan penyanderaan Tentu saja Turanaga menyangkalnya Ia hanya ingin meneruskan wasiat yang ditinggalkan oleh Shogun sebelumnya untuk menjaga perdamaian Sampai putera mahkota cukup umur untuk mengambil alitahta Shogun Dewan Regen merasa tidak buas dan mengungkapkan keputusan yang disebakati oleh keempat Regen yang lainnya Yaitu meminta ibu suri dikembalikan dan melengsirkan Turanaga dari Dewan Regen karena dicap sebagai pengkhianat Mendengar hina tersebut salah satu anak buah Turanaga tidak menerimanya dan mencoba membuat keributan Namun berhasil dihalangi oleh Turanaga Konsekuasi dari tindakan anak buah Turanaga yaitu mendapat hukuman sebuku dan mengakhiri keturunannya Turanaga diberi waktu tujuh hari untuk mengembalikan ibu suri dan akan menerima hukuman setelahnya Turanaga sengaja tidak melawan dan menerima hukumannya di kunung di istana karena posisi dia memang tidak diuntungkan Apabila terjadi peperangan ia yakin tidak bisa menang Padahal nyawa Turanaga terancam oleh musuh-musuhnya Namun ia tetap menyempatkan mengirim Toda orang kepercayaannya untuk menyelidiki kapal barbarian yang terdabar sebelumnya Setelah ia mendapatkan pesan dari mata-matanya di Ajiru Sementara itu kapal milik barbarian yang terdabar mulai dipindahkan ke wilayah penguasa Ajiru yang terjang bernama Kasigi Kasigi akan turun tangan memeriksanya sendiri Sedangkan ABK-nya sedang dikurung di dalam penjara Mereka masih belum percaya bahwa sudah sampai di Jepang Mereka mencoba bernegosiasi dengan cara berdagang namun mereka khawatir identitas mereka yang asli terungkap oleh orang-orang Portugis Sinafigator meyakinkan ABK-nya bahwa mereka akan aman dan diterima selama surat tugasnya belum diketahui Di dalam istana, Mariko mencoba mengunjuk istri dari salah satu anak gua Turanaga yang garis keluarganya akan dihukum sepuku Karena kejadian sebelumnya, Mariko adalah menantu Turanaga yang mempunyai keyakinan katolik Kasigi Yapusigi, penguasa Ajiru mencoba berbicara dengan para tahanan Namun karena ketidakpahaman bahasa, situasi sempat menjadi panas Sang navigator diseret keluar Sebelumnya, ia menjelaskan bahwa dirinya hanya seorang berdagang namun usahanya gagal Lalu berlanjut diseret untuk menghadap Kasigi Kasigi memanggil seseorang penerjemah yaitu seorang pastor Namun karena agama si pastor berseberangan dengan navigator, penerjemahannya pun tidak sesuai Sang pastor menginginkan si navigator untuk segera dieksekusi Namun reaksi navigator membuat Kasigi tertarik Yang memerintahkan alapannya untuk membawa dan membersihkan sang navigator Sang pastor tidak tinggal diam, ia menuduh sang navigator sebagai bajak laut dan harus segera dieksekusi Namun Kasigi tidak langsung mempercayainya Tapi memilih apika lainnya sebagai pengganti navigator untuk dieksekusi dengan cara yang spesial Setelah Turanaga bermain dengan keponakannya, yaitu seorang putra mahkota Ia diperingatkan oleh Dayon untuk menghentikan kemungkinan munculnya abad kegelapan Apabila para regen bisa menjalankan rencananya Yaitu dengan mengambil alih wilayah Turanaga dan membunuh putra mahkota Dengan menjadi seorang shogun Namun Turanaga tidak berminat untuk menyendang gelar tersebut Sementara itu, salah satu anak buah navigator dieksekusi dengan cara direbus hidup-hidup Teriakan kesakitannya terdengar semalaman ke penjuru desa Hal itu membuat tidak nyaman para penduduk desa Berbeda dengan Kasigi Ia menikmati teriakan seseorang yang sedang diambang kematian Kali ini Kasigi tidak mendapat apa yang ia inginkan dari kematian tawanan tersebut Ketika ia sampai di kediamannya, ia disambut oleh anak buah dan seorang wanita penghibur Namun Kasigi tidak begitu tertarik Si wanita penghibur menuju ke anak buahnya dan menggodanya Mereka pun mencocok tanang di depan Kasigi Kasigi menyukai tontonan tersebut Pagi harinya datang kapal utusan Toranaga Yang meminta semua senjata dan barang jarahan dari kapal barbarian Awalnya Kasigi merasa keberatan Namun karena dia sadar jika melawan dia akan kalah Lalu ia pun merelakannya Kasigi merasa ada mata-mata di antara mereka yang membocorkan ke Toranaga John sang navigator yang sebelumnya sudah dibersihkan Dan diberi pakaian pun ikut juga dibawa ke Osaka oleh utusan Toranaga Tentu saja awalnya John menolak Namun setelah seseorang berkebangsaan Sepanyol Yang bekerja dengan orang Portugis Dan bisa berbahasa Jepang bernama Rodriguez menghampirinya Lalu memberikan penjelasan tentang situasinya John lalu ikut dengan rombongan kapal ke Osaka Untuk bertemu dengan Toranaga Saat perjalanan menuju ke Osaka Rodriguez mencoba menggali informasi tentang John John mengaku mempunyai misi berdagang Rodriguez tidak percaya Karena ada 20 meriam yang John bawa Lalu kapal mereka terserang badai John mencoba menyelamatkan kapal dengan keahliannya Namun Rodriguez terjebur ke laut Kapal mereka pun lolos dari badai Ketika sudah mencapai daratan John mencoba mengambil tambang untuk mencari Rodriguez Namun dihalangi oleh Toda Lalu ditengahi oleh Kasigi Mereka pun mencari Rodriguez Sampai di sebuah tebing Mereka melihat Rodriguez tergeletak di bawah tebing John yang mencoba turun pun dihalangi Lalu John menantang Kasigi untuk turun Saat Kasigi mulai turun Kasigi terpeleset dan tambang yang menopang dirinya pun terputus Kasigi terjatuh Ia mencoba bangkit dan menarik Rodriguez Lagi-lagi ia terpeleset dan jatuh ke laut Sementara itu salah satu anak buahnya sedang mengambil tambang pengganti Kasigi terombang-ambing oleh ombang dan kesulitan meraih pegangan Ia meraih pedangnya lalu mencoba untuk melakukan sepuku Sebelum hal itu terjadi Tambang pengganti sudah datang Dan Kasigi diangkat bersama Rodriguez Melihat kegigihan dan sikap Kasigi John menaruh rasa hormat kepada Kasigi Beralih ke Osaka Turanaga memanggil Mariko untuk memintanya menjadi translator Karena ia berencana bertemu dengan tawanan yang ia bawa dari Ajiru Yaitu John Sinaficator Mariko adalah seorang pengabdi Kristen yang mempunyai kemampuan berbahasa Portugis yang baik Turanaga merasakan ini sebuah takdir bahwa pertemuan mereka akan mengubah suatu keadaan Beralih ke John Ia ketahuan oleh Rodriguez tentang catatan yang ia bawa di kapalnya Dan misinya tentang menjara semua pangkalan Portugis dan membuka jalur perdagangan Mereka pun tiba di Osaka Sebuah beradaban yang maju yang diluar pemahaman John Lalu John dibawa ke hadapan Turanaga Penasaran dengan kisah selanjutnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!